Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fridish Darianto, seperti biasa di kasus Jalan Jagak Subang. Apakah yayasan akan terbongkar apa tidak? Ini sebuah pertanyaan. Apakah yayasan atau sekolah akan terbongkar apa tidak? Ini sebuah pertanyaan sebenarnya. Tetapi yayasan memang cukup alat. Sampai sekarang memang belum sampai membuka dibalik yayasan ini. Walaupun indikasi pelanggaran sudah jelas. Apa yang membuat yayasan atau sekolah ini begitu alat? Ada apa dibalik ini semua? Tentu ini pertanyaan kita semua. Kenapa? Karena sebuah hal yang dipertanyakan, karena ada hal yang membuat kita menjadi penasaran, karena indikasi pelanggarannya sudah jelas. Tentu banyak pertanyaan di masyarakat, yaitu adalah, apakah ada upaya untuk supaya yayasan tidak terungkap? Itu sebuah pertanyaan dari masyarakat, apakah ada upaya untuk supaya yayasan tidak terungkap? Tentu jawabannya adalah, mari kita serahkan kepada pihak kepolisian. Tapi upaya itu memang sudah ada di awal, di mana di awal kita pernah mengalami, mendengar dan juga mengalami, pada saat kita membahas yayasan, maka ada upaya untuk supaya dihentikan. Jangan membahas yayasan. Jangan membahas yayasan. Kalian tidak tahu apa-apa masalah yayasan. Dulu, kita dengar di awal-awal, dan kita memperhatikan, bahwa Pak Deddy itu, membongkar sebuah yayasan ini, dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Deddy, baik itu di media, dan juga disampaikan kepada Polda Jabal. Tetapi pada saat perjalanan itu, tidak sedikit upaya-upaya, supaya menghentikan untuk meng-up daripada yayasan tersebut. Artinya bahwa memang upaya itu sudah ada di awal. Tetapi apakah upaya itu berlanjut ke sini-kesininya? Apakah akan ada lanjutan? Tentu kita hanya bisa mencermati karena apa? Karena sudah tidak ada lagi statement-statement yang keluar. Maka analisanya, kalau dulu analisanya, karena memang ada statement yang keluar, ada kata-kata yang keluar, kalau sekarang tidak ada kata-kata yang keluar. Tetapi kita bisa melihat dari sisi-sisi lain, bagaimana upaya, apakah memang yayasan ini memang ada? Upaya untuk menghentikan? Ada upaya untuk supaya tidak terungkap? karena sekarang tidak ada kata-kata lagi. kalau dulu ada kata-kata itu, kata-kata yang keluar dari mulut seseorang. Tapi kalau sekarang tidak ada. Tapi apakah ada dari sisi-sisi lain? Bahwa upaya yayasan supaya tidak terungkap? Tadi pagi saya melihat, tadi siang kalau tidak salah, saya melihat paparan yang disampaikan antara salah satu YouTuber, yaitu Bang Yahya Muhammad, dan kuasa hukum Bapak Ahmad Topan Sudirjo, membahas masalah ini. yaitu masalah, apa namanya, ada semacam, apa tadi, donatur atau apa gitu ya, antara terpidana dan itu kalau tidak salah. Nanti saya coba lihat lagi. Tapi saya mengikuti itu. Apakah, sekali lagi pertanyaannya, apakah memang ada upaya untuk supaya yayasan tidak terbongkar atau tidak terungkap? Tapi kita pasrahkan dan kita yakinkan kepada pihak kepolisian. Dan informasi yang saya dapat, bahwa memang ini dalam waktu dekat akan naik ke atas. Akan naik. Dan kalau sudah naik, ya ada kemungkinan adalah ke arah tersangka. Kalau misalkan di sana ada lidik, juga ada sidik, maka dalam waktu dekat ada kemungkinan ke arah tersangka. Dan inilah yang harus kita cermati bahwa dan kita terus pantau dan kawal untuk masalah yayasan ini. Sampai sejauh mana perkembangannya, kalaupun nanti misalkan ada calon-calon tersangka, kita pantau siapa-siapa saja yang jadi calon tersangka dan siapa-siapa saja yang ada di sana. Apakah ada di balik-balik ini semua, di balik kasus subang, terutama di kasus yayasan ini, apakah ada kaitannya dengan kasus Raja Pati-nya? tentu ini menjadikan perhatian kita semua. karena tidak perlu kemungkinan bahwa motif dari pada kasus Raja Pati ini adalah bersumber dari materi. Untuk itu, apakah memang ada motifnya dari ada arah sini? Nah, inilah yang akan kita terus pantau sejauh mana perkembangannya, terus kita kawal. Menarik tadi perbincangan antara Bapak Ahmad Topan Sudirjo dan Mas Yahya Muhammad, saya ikuti itu. Sempat saya terhenyak gitu ya. Dan saya berpikir, tempat terhenyak dan berpikir, kemudian menerawang di situ. Ya, jadi dari percakapan antara, sempat ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Topan Sudirjo kepada Mas Yahya, info dari mana? Ya, ada rumor, begitu kata Mas Yahya, ada rumor. Kalau misalkan apa yang disebut dengan masalah, apa namanya, disampaikan oleh Mas Yahya, bahwa di sana ada, apa namanya, semacam pen-support lah, kayak gitu ya. Tentu juga ini kita jadi menerawang dan menerka-nerka, seperti itu kan, menerka-nerka. Nah, kembali lagi, bahwa kita serahkan semuanya kepada pihak kepolisian, ya, agar senantiasa bisa mengungkap dari sisi yayasan ini dan akan kita lihat ke depannya siapa-siapa aja calon-calon tersangka di yayasan atau sekolah ini, karena kita harus yakini bahwa di yayasan atau sekolah ini sudah ada indikasi pelanggaran. Ya, tinggal sejauh mana keberanian daripada pola jabar untuk bisa menentapkan siapa calon-calon tersangkanya. Dan tentunya nanti bisa menjadikan efek domino siapa di belakang ini semua, seperti itu. Menarik dan sangat menarik ini. Kita kawal terus, jangan sampai lengah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh.